secara peringatan Sumpah Pemuda yang ke-92 semoga peringatan Sumpah Pemuda ini menjadikan pemuda-pemudi Indonesia tambah maju tambah bisa berkreasi, tambah bisa bersaing dengan masyarakat luas ataupun masyarakat global di era tahun 2020 ini semoga dengan adanya peringatan Sumpah Pemuda ini bisa menimbulkan rasa cinta tanah air ataupun rasa yang bisa untuk membangun negeri untuk semangat dalam segi apapun dalam segi pendidikan, dalam segi untuk ibadah ataupun lain sebagainya karena zaman sekarang kemajuan teknologi dan lain sebagainya bila mana tidak dilandasi dengan iman tidak dilandasi dengan rasa semangat yang tinggi pastinya akan salah jalan maka dari itu butuh motivasi butuh dukungan dari orang tua ataupun pihak-pihak terkait untuk membimbing anak-anak muda di Indonesia ini untuk ke arah yang lebih baik dan lebih maju untuk yang selanjutnya saya aturkan banyak terima kasih sekali kepada pemerintahan Desa Tanggulengin kepada segenap rekan-rekan Karang Taruna Keluruh Samudera Tanggulengin adanya acara pada malam hari ini tanpa dukungan kalian tanpa dukungan masyarakat Tanggulengin ataupun pihak pemerintah jelas acara pada malam hari ini tidak terlaksana sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kades kepada seluruh rekan perangka Desa kepada seluruh jajaran masyarakat yang selalu mendukung kegiatan Karang Taruna yang bersifat membangun yang bersifat untuk memajukan masyarakat Desa Tanggulengin sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya di dalam mana sambutan kami banyak kekurangan banyak kesalahan saya akhiri awal-akhir sambutan saya banyak kekurangan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh